Halo teman-teman sekalian kembali lagi bersama saya di youtube Muhammad Firianurizky pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman terkait tentang implementasi dari read and write memory menggunakan pointer C++ dan video ini dibuat karena merupakan request dari salah satu subscriber video ini merupakan part kedua setelah kita melakukan deklarasi variable di part yang pertama oke kita coba terlebih dahulu teman-teman apa yang terjadi masih ada masalah rupanya jadi yang perlu kita lakukan disini pastikan lebih dahulu teman-teman di bagian ini untuk menjalankannya itu jangan debat merahinkan release ya sehingga lainnya akan hilang oke jadi function yang berikutnya teman-teman ini adalah variable yang untuk mengekstrak proses dari game nantinya disini akan bisa melakukan read and write data form untuk menghandle fungsi untuk memanggil window read process ID nya ya jika teman-teman sudah mempelajari sistem operasi maka akan tahu ya read itu apa dan pid atau proses ID itu apa disini saya tidak akan membahasnya secara rinci dan parameter yang kita pakai disini parameter yang pertama yaitu adalah windows information yang akan diikuti oleh variable store untuk proses ID nya dimana nanti ini akan di store ke pid kita buatkan proses pid intinya fungsi ini akan mengambil proses ID dan kemudian akan di store ke variable ini selanjutnya kita akan melakukan open handle jika suatu saat read and write data itu diproses maka kita perlu untuk melakukan open handle atau membuka handle dari proses tersebut berjalan dan kemudian diimplementasikan ke program maka yang pertama kita lakukan adalah melakukan define handle kita akan kembali ke atas dan mendeklarasikan handle variable di atas ini ya tuliskan handle namanya adalah p handle oke kita kembali ke bawah nah setelah melakukan deklarasi handle variable maka kita tuliskan disini p handle oke jadi p handle akan sama dengan fungsi untuk memanggil handle itu sendiri oke kita namakan open process untuk parameter yang pertama pada fungsi ini adalah sesuai dengan format yang akan kita tentukan di cheat engine seperti format penambahan darah penambahan amunisi senjata dan lain sebagainya atau dengan kata lain parameter untuk mengizinkan kita melakukan reading data atau writing proses semua akses tetapi ketika suatu saat teman-teman hanya ingin membaca data dari permainan tetapi teman-teman tidak ingin melakukan proses write maka dengan itu kita tuliskan setiap nama dari parameter yang akan diproses kita tuliskan process all access dimana parameternya kedua itu akan menjadi false parameter yang ketiga itu merupakan pid oke sekarang kita akan berpindah ke selanjutnya karena kita sudah melakukan deklarasi dari windows information untuk menghandle proses ya kita bisa memakai ini untuk melakukan read dan write data jadi langkah selanjutnya yaitu pada cheat kita buka cheat engine temukan lokasi dimana klien DLL ini dimulai untuk menambahkan ini 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 dan ini kita mulai dengan klien DLL ini jadi fungsinya ini akan kita buatkan di atas integer main ya di luar integer main oke jadi saya tidak akan menjelaskan panjang lebar karena dasarnya fungsi ini adalah untuk melakukan scanning seluruh modul yang ada di game modul yang akan mencocokkan string yang akan dipakai dan akan mengkopi address yang digunakan dan form dari dwords ini ini akan mengkopikan address dan akan mendapatkan start address dari klien DLL dan akan di return ke form dword ini kita namakan disini DWGATE MODUL BASED ADDRESS fungsi ini bertujuan untuk mendapatkan nama dari modul dan proses ID dengan kata lain kita harus mendapatkan start address dari keduanya menggunakan t-chart t-chart ini akan membawa variable pointer yang bernama LPEZ modul name parameter yang kedua kita akan mempassing proses ID DWORD BID oke sekarang kita akan melanjutkan untuk membuat fungsi jadi sebelum itu kita harus meneklarasi variable terlebih dahulu yaitu adalah modul base address untuk temporary pengambilan address jadi yang pertama kita lakukan adalah membuat DW MODUL base address yang kita set dengan value 0 dan langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah define dan handle terhadap fungsi tertentu karena disini kita akan melakukannya untuk tipe handle yang berbeda jadi yang kita lakukan disini adalah melakukan handle HSNAPSHOT dan ini akan sama dengan fungsi yang akan mendapatkan snapshot untuk kita dan kita panggil disini create tool help 32 snapshot ini merupakan fungsinya dan parameter yang kita masukkan disini yaitu adalah TH32 CS underscore snap modul kemudian yang kedua kita masukkan parameter PID nya oke ini yang harus kita set kemudian kita set lagi tipe modul entry 32 ini adalah variable yang nantinya akan memanggil modul entry 32 dan akan melakukan set value nya menjadi 0 oke bagi teman-teman yang bertanya tentang apa ya modul-modul ini fungsi-fungsi ini ini merupakan teknikal dan solusi terbaik saya untuk teman-teman yang bertanya demikian itu bisa langsung saja ke Google melakukan searching terhadapnya kita lanjutkan saja teman-teman tuliskan modul entry 32 .dw size sama dengan size of modul entry 32 selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat suatu kondisi atau if statement yang akan menentukan modul atau proses ID mana yang akan kita select selamat menikmati 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 jadi yang saya lakukan disini adalah membuat suatu pernyataan if statement oke disini kita akan lakukan do selamat menikmati oke jadi inilah dimana kita mendapatkan modul name yang akan kita cari ya kita samakan dengan 0 dulu value nya oke sekarang kita lanjut ke if statement ini kita hampir selesai dengan fungsi ini teman-teman disini kita akan mau cek apakah modul base address ini sama dengan modul entry 32.mod base address jadi jika ini benar maka akan kita break oke kita lakukan while setelah do modul 32 next edge snapshot modul entry 32 oke kita selesaikan ini kita perlu disini melakukan close handle jangan pernah lupakan ini ya jika kita sudah melakukan open handle terhadap shadow process karena jika kita tidak melakukan close setelah open itu akan menimbulkan beberapa isu di akhir nanti oke dan terakhir kita lakukan return dw modul base address oke sekarang kita kembali ke main function nah demikian untuk part 2 kita lanjut ke part 3 ya teman-teman kita lanjut ke main constructor oke 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 oke